Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Indra Dan di video kali ini kita masuk ke bagian 7 Nah di bagian 7 ini kita akan belajar menggunakan Part ya yaitu di bagian exclusion Division dan juga cut part seperti ini Baiklah langsung saja kita ke video tutorialnya Di sini saya menggunakan kotak ya seperti biasa Kita track seperti ini Lalu kita bikin lingkaran lagi di sini Kita kasih warna orange misalnya Maaf warna coklat Lalu di sini kita akan potong teman-teman ya Nah di sini bedanya yang dengan Different ataupun Intersection ya Yang terpotong di sini adalah bagian ini teman-teman Di bagian pertemuan antara kedua objek ini ya Ini kita transparankan dulu seperti ini Nah maka yang terpotong adalah bagian ini teman-teman Bagian CG3 kerucut ini yang akan terpotong ya Sedangkan bagian ini nanti akan bergabung dengan kotaknya ya Kita test, kita concept, pilih kedua objek ini Lalu kita pergi ke menu part lalu kita pilih exclusion seperti ini Sudah bolong ya Kita test ini teman-teman Kita test seperti ini Karankan Ini kita bawa ke atas Sudah bolong di belakangnya ya Sudah bolong tuh Nah sekarang kita pergi ke menu berikutnya ya Kita test lagi dengan kotak Lalu kita pilih lingkaran seperti ini Kita ganti warna Nah di sini kita akan gunakan menu division teman-teman Nah division ini adalah membagi ya Membagi ataupun memotong kotak ini tanpa menghapusnya ya Tapi yang bagian ini, bagian objek yang di bagian depan ini akan hilang ya Kita test, tekan shift, lalu kita pilih part, lalu kita pilih division seperti ini Tuh, kotak ini tidak hilang ya Tapi di sini terbagi Sesuai dengan garis singgung tadi ya Yang lingkaran Sesuai dengan lingkaran tadi ya Kita test, pindahkan seperti ini Teman-teman ya Bisa Ataupun misalnya ya Kita bisa Selain lingkaran juga bisa menggunakan bezir seperti ini ya Kita contoh seperti ini Nah tanpa harus menggabungkan kedua titik ini juga boleh ya Kita tekan enter Seperti ini Kita tekan shift Kita pilih kotak tadi Pastikan kedua objek ini terpilih ya Kemudian kita pilih bagian part Lalu klik bagian division Tuh, kedua objek ini sudah terbagi ya Nah seperti itu teman-teman Lalu yang berikutnya adalah di bagian cut part Nah cut part ini adalah memotong kedua objek berdasarkan garis singgungnya ya Contohnya di sini saya menggunakan kotak lagi seperti ini Dan saya akan menggunakan kotak lagi di sini Kita akan ganti warna seperti ini Nah kita akan potong ini Nah ini bedanya dengan division tadi ya Kalau ini adalah yang terpotong bagian masing-masing titik singgungnya ya Kita transparan ke dulu seperti ini Ya maka yang terpotong adalah bagian ini teman-teman ya Saya akan kasih gambaran ya Nah yang terpotong adalah di sini nanti ya Nah yang terpotong adalah bagian ini Karena ini teman-teman ya garis singgung ini nih Nah saya kasih Apa namanya ya Kasih garis bantu seperti ini Nah jadi nanti ya yang akan terpotong itu di sini teman-teman Nah jadi yang terpotong ya di sini nanti ya Terus sesuai dengan garis singgungnya ya Kita tes, kita tekan ini Kita klik bagian kotak satunya Tekan shift, lalu kita pilih part, lalu cut part Sekilas tidak ada perbedaan ya Coba kita ganti warna teman-teman ya Kita ganti warna di sini Warna merah Tuh yang terpotong adalah di bagian titik singgung tadi ya Ya seperti ini Nah Baiklah teman-teman ya Mungkin sampai di sini dulu video tutorial kali ini Dan insya Allah kita akan lanjut ke video berikutnya ya Saya Hendra mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!